JAP, anak selebgram asal Malang, Agnia Punjabi, babak belur, usai diduga dianiaya pengasuh yang berinisial IPS. Balita berusia 3,5 tahun itu tak hanya mengalami luka pada fisiknya, namun juga mengalami trauma. Begini kondisi terkini JAP, usai matanya dipukul pucuk buku oleh susternya sendiri. Kondisi mata JAP pada minggu 31 Maret sudah menunjukkan semakin membaik. Hal ini diungkap oleh sang ibu melalui akun sosial media Instagramnya, at Emy Agnia. Agnia Punjabi mengungkap bahwa satu mata sang anak sudah mulai sedikit terbuka setelah sebelumnya lebam dan bengkak. Sementara mata satunya tak separah mata sebelah kanan, namun mata kiri menunjukkan ada luka memar. Sebelumnya diberitakan, JAP tengah dirawat di rumah sakit Saiful Anwar Malang. Sang ibu menyebut JAP kerap kali mengigau ketakutan ketika tidur. Agnia pun berharap pihak kepolisian memberikan hukuman yang setimpal dengan sang pelaku. Sementara itu, pelaku saat ini tengah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Kasat reskrim Polresta Malangkota, Kompol Danang Yudanto, mengatakan jika motif IPS menyiksa JAP karena jengkel. Polisi hingga saat ini masih mendalami kasus itu, termasuk menggali rekaman CCTV. Bahkan pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan IPS. IPS juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak. Atas perbuatannya, IPS terancam hukuman 5 tahun penjara. Kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun asal Jawa Timur. Perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kita kenakan ketajaran dengan rencaman hukuman, penjara 5 tahun. Kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menimbi. Kita tangani dengan cepat. Jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, sangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak tidak mau. Lain itu juga pengakuan dari sangka ada beberapa faktor mendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pengbenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi setelah melakukan aksinya, si korban ini satu hari ditinggalkan dalam satu kamar, yaitu kamar yang jadi tempat kejadian perkara. Dia tidak boleh turun dengan alasan yang bersangkutan sakit untuk menyampaikan kepada pihak keluarga lainnya. Terima kasih untuk alat-alat media yang sudah membantu untuk mempiral kasus ini, karena saya tidak mau kasus ini terjadi lagi di semua hal dirasakan oleh seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja. Mungkin di sini saya mau berterima kasih dulu kepada Kapol Resta Malangkota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat, sehingga pelaku bisa langsung diambil. Pelaku ini satu tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Selama satu tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan, cuma saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya, dan saya berharap, saya sangat berharap melaku di jerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa satu jam lebih tanpa ada, ampun, saya lari ke sana, ke sini dikejar sampai mampus. Kamarnya dikunci dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya dibawa sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, susternya membiarkan anak saya untuk di dalam kamar, dikunci, diberi makan mungkin hanya satu kali. Saya tinggal ke Jakarta dua hari, memang ada urusan pekerjaan. Hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tempatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, susternya itu menghajar anak saya habis-habisan, sampai memer, sampai orang yang melihat CCTV-nya, kalau anak ini enggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah enggak ada, karena benar-benar diajarnya itu kayak bukan anak kecil, benar-benar. Aku mah dia lebih sudah tahu. Itu parah banget, Pak. Dan beliau ini punya anak juga. Dan, oh ya, baru diketahui, biasanya kan suster begini itu ketrigger ya, ketrigger. Mungkin ada masalah dengan saya, saya tidak ada masalah dengan susternya sama sekali. Sama sekali tidak ada masalah. Suster ini baik kepada saya, dan saya juga baik kepada susternya. Bisa ditanyakan ke orang-orang rumah dan manajir saya semuanya, suster ini berperangnya yang sangat-sangat amat-amat baik. Dia tertutup orangnya, tapi ternyata manipulasi. Adakah perbedaan sikap atau keceriaan? Iya, lima kali dia mengigau ketakutan. Setelah saya sadarkan ini saya, baru bisa diri lagi trauma berat. Saya serangkan kepada pihak yang berwajib ya, untuk tuntutan kepada agennya. Nah, ini memang agen bukan main-main, agensinya bukan agensinya sangat besar di Indonesia bahkan, memiliki cabang di luar negeri. Jadi, untuk keputusannya saya serangkan ke pihak yang berwajib saja.